Kadang-kadang dalam hidup ini, ada salib-salib yang kita harus hadapi, yang kita gak bisa escape. Kadang-kadang, it's not about what you want, it's about what God wants, apa yang Tuhan mau buat kamu. Kalau Anda pikul salib hari ini, ketahuilah bahwa salib itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan saya yakini gini, kalau kita punya salib dalam hidup kita, Tuhan mau pakai itu untuk menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Masa lalumu yang buruk, bisa Tuhan pakai untuk membuat kamu berdiri dan mempermulihakan namanya. Mungkin Anda punya masa lalu yang gagal, mungkin dulu Anda seorang drug addict, dulu mungkin Anda tukang judi, tukang mabuk. Tapi kalau kamu bangkit dan pakai kuasa yang ada dalam hidupmu, dan menyatakan kemuliaannya, Tuhan bisa pakai hidupmu. Amen. Kita ini tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini. Semua sudah terjadi, tapi kita bisa menentukan kemana kita mau pergi. Katakan amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan film tentang penderitaan menjadi kemenangan. Penderitaan menjadi kemenangan. Kalau di film-film superhero, kita lihat banyak kali hero-nya kalah duluan, baru kemudian dia menang. Betul? Kisah Yesus sungguhlah luar biasa, bahwa bagaimana dia sepertinya kalah, dia mati, dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan karena itulah kita merayakan kemenangannya hari ini. Amen. Haleluya. Sudah mari kita baca sama-sama dalam Filipi 3, ayat yang 10. Sama-sama yuk. Yang ku kehendaki, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Orang itu maunya kemuliaan, setiap kita maunya kemenangan, kehidupan kekal bersama Bapak di sorga. Kita ingin mendapat bagian dalam kehidupan kekal yang Yesus telah sediakan bagi kita karena kemenangannya di kayu salib. Tapi dengar baik, apakah kita mau mengambil bagian dalam persekutuan dengan kematiannya? Rasul Paulus banyak kali dalam firman Tuhan mengajar kita bahwa kita akan mengerti kebangkitan kalau kita mau hidup dalam kematian. Apa itu artinya? Saya belajar dari Yesus, dua hal yang paling signifikan ketika Yesus mengambil keputusan untuk mati di kayu salib. Yang Anda harus tahu bahwa itu bukanlah lahir dari keinginannya sendiri. Yesus menjalani salib karena ketaatannya 100% kepada kehendak Bapak. Katakan amin. Dan Yesus mengambil keputusan untuk turun ke dunia, menjadi sama seperti kita karena kerendahan hatinya. Saya percaya bahwa kalau kita pun ingin memiliki kuasa kebangkitan. Firman Tuhan katakan, kita harus belajar mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa itu penderitaan Yesus? Yang pertama saya ingin bagikan tentang apa yang membuat Yesus menderita. Yesus harus menyangkal keinginannya sendiri. Ketika Yesus berada di taman Getsemani, Anda tahu Yesus berdoa tiga kali. Dalam beberapa kitab di pernyanyian baru, dikatakan Yesus berdoa tiga kali. Apa isi doa Yesus? Bapak, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu. Kita baca sama-sama. Lukas 22. Lukas 22. Saya ingin Anda tahu pengalaman Yesus sesungguhnya. Ya Bapakku. Ayat 42. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang saya belajar, Yesus itu mengembalikan kepada kehendak Bapak. Tapi sebelumnya dia hanya menghimbau. Jikalau engkau mau, if you are willing, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ayat 44. Ada perasaan Yesus yang sesungguhnya sebagai manusia. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menurut Anda, kenapa peluh Yesus jadi seperti darah? Dia stres berat. Siapa yang gak stres mau dihukum mati. Yesus sangat takut sebagai manusia. Natural. Dia merasa takut. Seperti kita. Waktu kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Kita tahu kita akan menghadapi kamar operasi. Kita ketakutan. Kita tidak mau dioperasi. Kita berdoa, Tuhan kalau boleh. Jalan ini lalu. Sembuhkan aku tanpa ras operasi. Saya ingat waktu mama saya. Di diagnosa, retinanya hampir lepas. Dokter bilang gini, di dalam hitungan jam, Ibu Anda akan menjadi buta kalau dia tidak dioperasi. Waktu mami saya saya bawa ke Jakarta Eye Center. Mereka sangat sigap minta mama saya segera dioperasi. Saya bilang enggak, tenang dulu. Tenang dulu. Kemudian singkat cerita, karena lebaran, karena sincia waktu itu, Imlek, dokter banyak yang gak ada. Sedangkan yang Anda tahu, kita sebagai manusia, operasi itu biasanya ngandalin dokter yang bagus. Makanya orang terbang ke Singapura. Orang terbang ke Jepang, ke China. Sementara dokter memberi ultimatum, hitungan jam retinanya lepas, Ibu Anda buta. Mama saya sangat ketakutan. Sementara enggak ada dokter bagus yang sedang jaga. Dengan sangat terpaksa. Mama saya ikut operasi seperti arahan dokter. Dan ditangani oleh dokter yang tidak terlalu ahli. Apa yang terjadi? Operasinya gagal. Tapi waktu mama saya mau masuk ke dalam kamar operasi, Mama saya sangat ketakutan. Dia gemetaran. Tangannya dingin. Keringat berjujuran. Saya pegang tangan mama saya. Saya ini cengeng. Saya enggak tahan. Saya nangis. Harusnya saya enggak boleh nangis. Harusnya saya kasih dia kekuatan. Tapi karena saya juga takut. Apalagi saya tahu dokternya enggak jelas. Saya takut. Kami berdoa. Tuhan, sekiranya boleh. Jangan pakai operasi mama sembuh Tuhan. Saya berdoa. Tuhan pakai tangan dokter. Apa yang terjadi? Operasinya gagal. Dengar baik. Kadang-kadang dalam hidup ini. Ada salib-salib yang kita harus hadapi. Yang kita enggak bisa escape. Anda terlanjur menikah. Dalam pernikahanmu, pasanganmu menyalibkan kamu. Anda pikul salib karena Anda tahu sebagai orang Kristen kita enggak boleh cerai. Kita harus berjuang. Tapi buhaya ini saya enggak bahagia. Kadang-kadang it's not about what you want. It's about what God wants. Apa yang Tuhan mau buat kamu. Saya ngerti apa yang Yesus alami. Rasa takut yang luar biasa. Karena dia tahu dia harus pikul salib. Dia harus disiksa. You know. Di taman Getsemani. Yesus bilang gini dalam Matthew 26. Ayat yang 42. Dia bilang gini. Lalu ya pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Yesus sudah pasrah. Kalau memang enggak bisa selain aku harus lewatin. Ya udah. Dengar baik. Kalau memang cawan ini enggak bisa lalu. Selain aku meminumnya. Terjadilah suai kehendakmu. Dengar. Waktu Yesus berjalan menuju Golgotha. Saya percaya bahwa. Dalim hati itu dia udah pasrah. Tidak punya pilihan. Penderitaan yang dia harus pikul buat kita. Tapi saya mau bilang. Kalau Yesus tidak taat sama Bapak. Kalau dia tidak merendahkan dirinya. Untuk pikul salib yang bukan buat dia sebenarnya. Dia tidak berdosa. Dijadikan berdosa karena pelanggaran kita. Kalau Yesus tidak merendahkan dirinya pikul salib. Dan menerita ganti kita. Tidak ada kemuliaan. Yang Bapak berikan kepadanya. Dalam hidup ini. Harus ada kematian. Untuk bisa mengalami kebangkitan. Yesus harus mati supaya dia dibangkitkan. Dan kuasa Allah dinyatakan. Dan kemenangan salibnya yang hari ini. Menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Bahwa barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Bahwa mau tidak berkuasa atas hidup kita. Kita mungkin mati tapi sementara. Tapi kita akan dibangkit bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Dengar baik. Kita harus mati. Dalam dosa. Kematian Yesus di kayu salib. Mengajarkan kita bahwa kita harus mati terhadap dosa. Mati terhadap keinginan daging kita sendiri. Drama yang tadi diputar. Menggambarkan semua problema dalam kehidupan kita. Pernikahan yang tidak bahagia. Istri yang banyak duntut. Suami yang tidak pernah mau ngerti. Beban hidup. Kerjaan. Dan uang yang selalu mengalahkan. Membuat orang tidak jujur. Tapi kalau kita mau ngalami kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mati buat dosa-dosa kita. Kita harus mau mati buat daging kita. Daging kita lemah. Kita harus belajar mati buat segala keinginan daging. Anda yang mungkin. Tolak dalam nama Yesus. Mungkin Anda punya selingkuhan hari ini. Tapi kalau Anda mau mati buat dagingmu. Dengar tinggalkan selingkuhanmu. Kembalilah kepada keluargamu. Kalau hari ini. Anda mungkin bisnis tidak jujur. Mari matilah buat keinginan keserakahanmu. Lebih baik hidup pas-pasan. Asalkan kita diterima di kerajaan kekal. Bersama Bapak di sorga. Tuhan mau kita mematikan kehendak daging kita. Hawa nafsu kita. Kita menang atas dosa. Supaya kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Yang mau katakan amin. Harusnya kuasa yang sama. Di dalam Kristus. Yang membangkitkan dia. Ada dalam hidup kita. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepada kita orang-orang percaya dikaruniakan. Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Yang memberikan kita kuasa. Roh Allah ada padaku. Yang mengurapi aku. Katakan gini. Aku punya kuasa. Katakan sama-sama. Aku punya kuasa. Anda yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan roh Allah ada dalam hidupmu. Ketahui Anda punya kuasa. Ada film-film yang. Dia gak tahu dia punya power. Until it came out. Kita itu punya kuasa. Kuasa dari Allah Bapak. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus. Ada di dalam kita. Kuasa untuk apa? Bangkit dari belenggu dosa. Berkata no to sin and yes to God. Bangkit dari keterpurukan. Mungkin Anda gagal. Anda terpuruk. Usahamu bangkrut. Engkau dirugikan. Anda terpuruk. Tapi Anda punya kuasa untuk bangkit. Kuasa untuk bangkit dari kegagalanmu. Kuasa untuk bangkit dari kelemahanmu. Kuasa untuk bangkit dari kebodohanmu. Kuasa untuk bangkit dari mengasihani diri sendiri. And blaming people. Victim mentality. Kuasa untuk bangkit dari zona nyaman. Ketahuilah Anda harus tahu bahwa begini. Roh Allah menjamah kita. Dan menyadarkan kita atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi keputusan kita untuk bangkit dari dosa. Yang akan membebaskan kita. Anda tidak bisa berpikir ditumpangi tangan oleh pendeta. Simsalabim kamu lepas dari dosa-dosamu. Tidak bisa begitu. Anda didoakan oleh istrimu. Anda ditumpang tangan sama pendeta manapun. Anda tidak akan bisa menang kalau Anda tidak pakai kuasa dalam hidupmu. Untuk bangkit. Orang cuma bisa berubah. Kalau mereka menyadari sungguh-sungguh. Kesalahan mereka. Orang sungguh-sungguh menyadari kegagalan mereka. Dan mereka mulai buat keputusan. Aku tidak mau jadi sama. I don't want to be the same. Anda tidak bisa dengar firman Tuhan setahun sekali. Lalu berpikir Tuhan akan mengubah hidupmu setahun. Anda harus buat keputusan. That's it. Aku mau mati buat dosa. Aku mau hidup bagi Allah. Anda mau lakukan itu? Katakan sama-sama saya. Aku mau mati bagi dosa. Aku mau hidup bagi Allah. Kuasa kebangkiran Kristus. Ada di dalam kita. Dia pasti memampukan kita. Asalkan Anda berkata. Saya mau. Use the power in you. Dengar baik. Dalam hidup kita ini. Kita pasti punya salib. Setiap kita punya salib. Salib Anda berbeda dengan salib saya. Salib kita semua berbeda. Mungkin salib Anda adalah penyakit yang menahun. Mungkin salib Anda dilahirkan tidak sempurna. Mungkin salib Anda, Anda tidak pernah kaya. Mungkin salib Anda, Anda ditelantarkan orang tua. Mungkin salib Anda, Anda diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang di hidup Anda. Mungkin salib Anda, Anda punya pemimpin yang tidak baik. Mungkin salib Anda, Anda punya pasangan yang tidak baik. Mungkin salib Anda, Anda punya anak yang tidak baik. Dalam hidup setiap kita, kita punya salib. Tapi dengar baik. Di dalam setiap salib yang Tuhan izinkan kita pikul. Yesus berkata dalam firman Tuhan. Yesus berkata. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya. Bicara soal tidak mengikuti apa yang kita mau. Tapi apa yang kehendak Tuhan mau. Menyangkal diri bicara gini. Bukan apa yang aku mau. Tapi apa kata firman Tuhan buat aku. Menyangkal diri. Kita harus menguasai daging. Sekalipun pernikahan tidak bahagia. Tapi kita mau menyangkal daging kita. Karena kita tahu kebenaran firman Allah. Bahwa barang siapa yang disepersatukan oleh Allah. Tidak boleh diceraikan sama manusia. Ketika kita belajar menyangkal diri. Kita mengalahkan ego. Keinginan. Kehendak pribadi. Mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Supaya kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau anda pikul salib hari ini. Ketahuilah bahwa salib itu. Dipakai Tuhan. Untuk membentuk kita. Supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Yang sempurna dalam hidup kita. Dan saya yakini gini. Kalau kita punya salib dalam hidup kita. Tuhan mau pakai itu. Untuk menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Katakan amin. Salib dalam hidup ini bicara dua hal. Yang pertama bicara soal tanggung jawab dari Tuhan. Ada salib yang kita harus pikul. Bukan yang kita mau. Ada tanggung jawab dari Tuhan. Yang kedua. Salib bicara soal penderitaan atau ujian hidup. Banyak dari kita tidak bisa lepas dari itu. Tapi kita tahu Tuhan mau kita melewati itu. 1 Korintus 15.43 bilang gini. Ditaburkan dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Perhatikan ayat ini baik-baik. Bahwa ketika kita mati. Kita terhina. Tuhan akan membangkitkan kita jadi mulia. Ketika kita disalibkan dalam kelemahan. Kita punya kelemahan. Kita mau ikut kehendak Bapak. Kita akan dibangkitkan dalam kekuatan. Tuhan bisa membuat kemuliaan Anda menjadi kekuatan Anda. Tuhan sanggup dengan kuasanya. Mengubah penderitaanmu. Jadi kemenanganmu. Katakan amin. Saya terlahir di keluarga yang kacau balau. Yang sampai hari ini membuat saya sangat-sangat kecil hati. Ketika orang mulai bilang begini. Eh, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Pribahasa bukan? Kemudian orang bilang gini. Kalau cari mantu harus lihat bibit, bebet, bobotnya. Dua pribahasa ini memang benar adanya. Tetapi buat saya sangatlah menyakitkan. Karena saya tidak bisa pilih saya lahir di keluarga seperti apa. Saya tidak bisa pilih orang tua saya. Tapi orang menghakimi kita dengan dua pribahasa itu. Kalau papa mamanya begitu, dia juga begitu. Saya kasih tahu. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tuhan itu bisa mengubah penderitaan kita. Jadi kemuliaan dan kemenangan bagi kita. Amen. Waktu saya mau sekolah tidak bisa. Tidak ada biaya. Saya berjuang. Saya mengejar cita-cita saya. Saya sekolah. Saya pakai sedaya upaya. Saya tinggal di ruang tamu. Saya masak. Saya jualan. Saya kerja. Hampir malam. Lelah sambil kuliah. Tapi hari ini, Tuhan memakai penderitaan saya. Sehingga saya punya kepedulian buat anak-anak yang tidak bisa sekolah. Sehingga hari ini, Tuhan boleh memakai tangan pengharapan. Untuk menolong lebih dari 10 ribu anak di Indonesia. Amen. Dengan baik. Penderitaanmu. Bisa dipakai Tuhan dengan kuasanya. Untuk menjadi kemuliaanmu. Masa lalumu yang buruk. Bisa Tuhan pakai. Untuk membuat kamu berdiri dan mempermulihkan namanya. Mungkin Anda punya masa lalu yang gagal. Mungkin Anda punya pernikahan yang gagal. Mungkin dulu Anda seorang drug addict. Dulu mungkin Anda tukang judi, tukang mabuk. Tapi kalau kamu bangkit dan pakai kuasa yang ada dalam hidupmu. Dan menyatakan kemuliaannya. Tuhan bisa pakai hidupmu. Amen. Kita ini tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini. All is done. Semua sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Pernikahan sudah gagal. Hidup sudah hancur. Kita tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita bisa menentukan kemana kita mau pergi. Kataan Amen. Mari pakai kuasa Tuhan dalam hidupmu. Untuk bangkit. Jangan terpuruk. Jangan tertunduk. Kamu mungkin gagal dalam pernikahan. Kamu mungkin gagal dalam hubungan. Kamu mungkin hancurkan hidupmu waktu kamu muda. Tapi dengar baik. Orang-orang yang pernah gagal dalam hidupnya. Haruslah jadi pahlawan bagi orang-orang lain yang membutuhkan mereka. Amen. Kita lihat dengan mata kepala. Orang-orang yang dulunya miskin. Hari ini mereka menolong banyak orang miskin. Orang-orang yang mungkin mereka dulu drug addict. Mereka bikin pelayanan-pelayanan yang menolong orang-orang untuk lepas dari narkoba. Orang-orang yang pernah di penjara. Mereka sekarang bikin pelayanan di penjara. Orang-orang yang pernah di abuse sexually. Mereka sekarang punya pelayanan sex trafficking. Orang-orang yang pernah ngalami sakit kanker. Dan mereka jadi cancer survival. Mereka hari ini menolong banyak anak-anak yang kena kanker dan tidak punya biaya. Saya kasih tahu Tuhan bisa pakai kelemahan kita, penderitaan kita, masa lalu kita yang buruk untuk menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Aku punya kuasa untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Katakan sama-sama roh Tuhan Allah ada padaku. Dia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Melepaskan orang dari tawanan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Amen. I'm so excited. 1 Kertus 6.14 Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Katakan amin. Anda akan dipakai Tuhan untuk jadi pahlawan buat orang-orang di sekitarmu. Apa masa lalumu? Orang-orang yang mungkin salibnya tidak bisa punya keturunan. Saya kasih tahu. Tuhan mau pakai hidupmu untuk jadi orang tua bagi banyak yatim piatu. Kamu harus pakai kuasa Tuhan dalam hidupmu. Titik terendah Anda bisa menjadi titik tertinggi Anda. Kelemahanmu bisa jadi kekuatanmu. Anda yang punya permasalahan dalam hubungan rumah tangga. Anda bisa jadi penasehat yang baik untuk orang-orang yang ngalami masalah dalam rumah tangga mereka. Supaya mereka jangan lemah dan putus asa. Amen. Saya percaya kalau Yesus tidak merendahkan dirinya dan taat sampai mati dan pikul salib buat kita. Dia memang mati secara daging. Tapi hanya tiga hari. Dan kuasa Tuhan membangkitkan dia. Kalau Yesus tidak membangkit. Saya dan saudara tidak punya hari esok. Kita tidak punya pengharapan akan kemuliaan. Kita tidak tahu kalau kita mati nanti kita kemana. Tapi saya bersyukur karena dia mati. Lalu dia bangkit. Kita hari ini punya pengharapan. Akan hidup kekal bersama dengan dia. Yang percaya katakan amin. Mari pakai kuasa Tuhan dalam hidupmu. Mari bangkit dari keterpurukanmu. Mari bangkit dari masa lalumu. Mari bangkit bersama dengan Tuhan. Jadilah pahlawan-pahlawan iman. Yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Salib yang kita pikul. Adalah untuk membentuk kita. Menjadi sempurna seperti dia. Dan supaya kita hidup. Di dalam kehendaknya yang sempurna bagi kita. Menyatakan kemulia Allah. Di dalam hidup kita. Amen. Pertanyaan seorang yang mau dipakai Tuhan. Dalam kuasa kebangkitannya. Katakan Tuhan pakai aku. Menyatakan kemuliaanmu. There is no glory without cross. Mari kita berdoa. Bahwa di surga kami bersyukur. Karena engkau sendiri yang menyatakan pribadimu. Kepada kami. Sebagai Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang berlimpah kasih karunia. Yang memilih untuk turun ke dunia. Engkau melepaskan segala kemuliaan dan kuasamu. Dan merendahkan dirimu. Menjadi sama seperti kami ciptaanmu. Dan engkau taat sampai mati di kayu salib. Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau mati bukan karena dosamu. Engkau mati karena dosa kami. Tuhan kalau Tuhan gak pernah mati buat kami. Kami gak tahu bagaimana kami mau menang atas dosa-dosa kami. Kami gak tahu bagaimana kami bisa mengalahkan daging kami Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur. Kami punya Allah yang penuh kasih. Yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bapak kami percaya. Bahwa kuasa kebangkitanmu masih bekerja di tengah-tengah kami. Bangkitkan kami Tuhan. Anak-anakmu di tempat ini. Bangkitkan iman kami. Supaya kami boleh memakai kuasa itu. Untuk bangkit dari keterpurukan kami. Bangkit dari penderitaan kami. Dan menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena Engkau telah memberikan kepada kami kebenangan. Terima kasih. Tolong umatmu dalam permasalahan, pergumulan mereka masing-masing. Tuhan buka jalan. Tuhan berikan kebenangan. Bahkan kami berdoa mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan. Kiranya Tuhan bila cawan itu gak boleh lalu. Biar Tuhan oleh penyakit itu Tuhan dipermuliakan. Tuhan kami berdoa. Kami yang mungkin ngalami usaha, kesusahan dalam keuangan. Tuhan nyatakan kemuliaanmu. Kami percaya kami punya Jehova Jireh Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Percaya Engkau lah Jehovanisi, panji-panji kemenangan kami. Berdoa umatmu Tuhan hidup berkemenangan. Karena Yesus Kristus Tuhan telah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.